Suspolda Sumatra Utara menangkap Ketua FPI Kecamatan Galang, Deli Serdang, Sumatra Utara karena menghina Presiden. Pelaku berinisial WP mengunggah foto editan Megawati Soekarno Putri menggendong Presiden Jokowi Dodo di grup Facebook. Polisi menyita barang bukti 3 unit ponsel, KTP dan Borgol dari tangan pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan, interogasi, dia bilang dia kurang senang dengan kepemimpinan Bapak Presiden itu saja. Jadi sekarang beliau sudah kita intensifkan pemeriksaannya dan sudah kita amankan. Dia dituduhkan dengan melanggar pasal 45 ayat 3 Junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI. Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2008 tentang ITE dan pasal 310 Junto pasal 306 dan pasal 207 KUHP. Pelaku yang sudah menjadi tersangka kini ditahan untuk pemeriksaan intensif dan terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Polisi sedang mengembangkan kasus ini dan mencari pelaku lain yang berada di grup media sosial yang sama. Dari Medan Sumatera Utara, Aminu Rashid Ainyus melaporkan. Bus padut penumpang rute Malang-Probolinggo kecelakaan seorang pengendara sepeda tewas. Dianggap halangi Satgas COVID-19 saat swab tes Fizik Syihab, Direktur Utama Rumah Sakit Umi dilaporkan ke polisi. Uncikari prostitusi online artis terancam hukuman 15 tahun penjara. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ainyusore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Mirfa Suri. Dan saya, Wilson Purba. Kita awali Ainyusore hari ini dengan informasi Front Pembela Islam menolak berilis hasil swab tes Rizik Syihab. Saat ini Rizik Syihab masih dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Pimpinan FPI Rizik Syihab masih dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Direktur Utama Rumah Sakit Umi, Andi Tatat, menyatakan Rizik dirawat karena kelelahan dan tidak ada gejala mengarah ke COVID-19. Sementara Satgas COVID-19 Bogor telah meminta kerjasama pihak rumah sakit untuk mendapat hasil uji swab Rizik Syihab, namun pihak Rumah Sakit Umi tidak memberikan penjelasan secara utuh tentang protokol penanganan Rizik Syihab. Bahkan Wali Kota Bogor bersama Kapol Resta Bogor serta Dandim 0606 Kota Bogor, Jumat malam datang ke Rumah Sakit Umi untuk meminta Rizik Syihab menjalani swab tes secara transparan agar bisa terdata dengan baik. Tetapi pihak keluarga kembali menolak karena beralasan Rizik sudah menjalani swab tes mandiri oleh tim medis dari Mersi. Artinya tadi kami tidak dapat kejelasan siapa saja tim yang melakukan swab, enggak ada itu nama-namanya. Dan kami juga enggak tahu dikirim kemana. Nah, tapi setelah saya datang tadi disampaikan, ada nama-nama dokter yang kami dapat tadi. Jadi nama-nama tim yang melakukan swab itu kita akan cross-check. Kemudian dikirim kemana kita akan cross-check. Hingga kini sudah 4 hari Rizik dirawat di Rumah Sakit Umi, namun belum ada konfirmasi resmi hasil swab tes COVID-19 pimpinan FPI itu. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, INews melaporkan. Andi Tatat, Direktur Utama Rumah Sakit Umi dilaporkan ke polisi lantaran dianggap menghalangi Satgas COVID-19 dan menjalankan tugasnya yang akan melakukan swab tes kepada Rizik Sihab. Ya, laporan tersebut masuk ke Polresta Bogor hari ini. Keberadaan Rizik Sihab di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat merembet ke kasus lain. Pihak Rumah Sakit Umi yang merawat Rizik Sihab dilaporkan ke polisi oleh Kasatpol PP Kota Bogor, Agustian Syah. Dalam laporan Agustian, diduga terkait pengambilan uji swab Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Sihab yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umi. Disebutkan bahwa tim Satgas COVID-19 bertindak sesuai kewenangannya, tetapi Direktur Utama Rumah Sakit Umi tidak memberikan penjelasan secara utuh protokol proses penanganan pasien. Dalam surat laporan ke polisi bertanggal 28 November 2020, Direktur Rumah Sakit Umi dan staffnya dituduh menghalangi tim Satgas COVID-19 Kota Bogor yang datang ke Rumah Sakit Umi untuk melakukan swab tes terhadap salah satu pasien yang diduga terpapar COVID-19 dari kluster Petamburan Jakarta Pusat. Namun pihak Rumah Sakit Umi belum memberikan tanggapan resmi atas pelaporan ini. Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Bashir masih dirawat intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Bashir dirawat sejak 24 November lalu dengan keluhan demam tinggi, nyeri kepala, dan radang. Hingga hari keempat terpidana kasus terorisme Abu Bakar Bashir masih dirawat di RSCM Jakarta. Di luar RSCM tidak tampak penjagaan ketat oleh aparat Densus 88 anti-teror seperti saat Bashir disidang. Selama dirawat, Abu Bakar Bashir dikawal petugas lapas Gunung Sindur dan kepolisian. Tahun lalu, Bashir berpeluang menghirup kebebasan setelah Yusril Ihza Mahendra, yang saat itu menjadi kuasa hukum tim kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin, berhasil melobi presiden. Namun pengasuk pondok pesantren Al-Mu'min Ruki Sukoharjo, Jawa Tengah itu, menolak menandatangani dokumen pembebasan bersyarat karena menginginkan bebas murni tanpa syarat. Hingga kini, Abu Bakar Bashir telah menjalani 9 tahun hukuman penahanan setelah diponis 15 tahun penjara pada tahun 2011 lalu. Bashir terbukti bersalah meyakinkan dan menggerakkan orang lain, serta mengalirkan dana untuk terorisme. Dari Jakarta, Tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa susunan Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia periode 2020 hingga 2025 telah diumumkan. Sejumlah nama baru mengisi struktur kepengurusan lembaga besar ini. Majelis Ulama Indonesia MUI melalui Musyawarah Nasional ke-10 mengumumkan struktur kepengurusan baru periode 2020-2025. Sejumlah nama perwakilan dari PBNU terpilih melalui sidang formatur yang beranggotakan 17 orang. Susunan Kepengurusan diumumkan oleh Abdullah Jaidi sebagai Ketua Steering Komite Munas ke-10 MUI 2020 di Jakarta Jumat kemarin. Kepengurusan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Ketua Umum Kiyai Haji Miftahul Akhyar Wakil Ketua Umum Dr. Haji Anwar Abbas MMMAG Wakil Ketua Umum Dr. Kiyai Haji Marsudi Syuhud Dari hasil Musyawarah Nasional ke-10 terpilihlah Rais Am PBNU Kiyai Haji Miftahul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025. Kemudian Amir Syah Tambunan terpilih sebagai Sekjen MUI periode 2020-2025. Sedangkan di posisi bendahara umum terpilih nama Misbahul Ulum. Sementara sejumlah nama pengurus MUI sebelumnya yang kerap berseberangan dengan pemerintah tidak lagi mengisi struktur MUI periode saat ini. Nama-nama yang tidak terpilih lagi antara lain Dim Syamsuddin, Bakhtiar Nasir, Tengku Zulkarnain, dan Yusuf Martak. Untuk membahas kepengurusan baru MUI saat ini kami sudah bergabung dengan Ketua MUI Asrorun Niam. Assalamualaikum, selamat sore Pak Asrorun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, 5 tahun ke depan apa yang menjadi fokus kegiatan dari kepengurusan baru MUI? Ya, yang pertama posisi dan juga kedudukan Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah ulama, goama, dan jendikiawan muslim yang salah satu posisinya adalah pendamping dan juga pelayan umat serta mitra dari pemerintah. Nah, dua posisi ini yang kemudian kita terjemahkan di dalam khidmat-khidmat organisasi. Baik itu yang terkait dengan aspek keagamaan maupun aspek sosial kemasyarakatannya. Jadi, Majelis Ulama Indonesia itu merupakan tenda besar di mana umat Islam dengan berbagai ragam organisasinya itu berhimpun. Sehingga jaminan untuk komitmen membangun kebersamaan, membangun silaturahim, dan juga membangun kesepahaman di tengah keberbedaan itu menjadi penting untuk kita kokohkan. Ya, baik. Pak, Nasrum itu terkait keluarnya tokoh-tokoh yang terafiliasi dengan PA212, apakah ada faktor kesengajaan? Apakah ini cara MUI bersih-bersih begitu? Saya kira pembangunan narasi mengenai mengeluarkan atau memasukkan seseorang atas dasar like-dislike itu tidak sepenuhnya tepat ya. Soal pergantian periode kepengurusan diikuti dengan pengurus yang baru itu kan sesuatu yang lazim dan biasa. Yang pengurus lama ada yang masuk lagi, ada yang tidak, itu juga biasa. Nah, hal yang penting untuk difahami secara utuh mengenai dinamika musyawarah nasional yang ke-10 Majelis Ulama Indonesia yang salah satu keluarannya adalah evaluasi dan juga penetapan pengurus baru ini siapa yang menetapkan? Yang menetapkan adalah formatur yang berasal dari unsur-unsur yang ada di dalam Majelis Ulama Indonesia dan alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia memiliki mekanisme permusyawaratan yang sudah ajak dan keluarannya bisa diterima seluruh pihak. Kalau toh tadi ada disebut nama yang periode sebelumnya masuk kemudian sekarang tidak harus didudukkan di dalam kerangka ini Pak. Jadi misalnya Al-Mukarram Prof. Dr. Hadin Syamsuddin sebagai ketuawan tim periode 2022 periode 2015-2020 tidak masuk itu bukan karena persoalan apa-apa karena beliau sendiri memang menyatakan sudah terlalu lama di Majelis Ulama Indonesia sudah 25 tahun dan beliau menyatakan akan berkhidmat di tempat yang lain pada saat rapat waktu artinya beliau akan mengurusi pesantren kemudian perguruan tinggi dan juga membangun masyarakatul Islam di tingkat internasional baik artinya Pak Sorung apakah nama Din Syamsuddin Tengku Zulkarnain Bahtiar Nasir tidak masuk kembali dalam MUI bukan karena intervensi dari pihak luar Pak apakah itu bisa dipastikan ini bagian dari mekanisme permusyawaratan yang biasa saja bukan hanya beliau-beliau yang tidak lagi masuk ada sekian banyak karena memang basis formator dari unsur ormas yang disepakati sejumlah 5 ormas dari total 17 formator itu basisnya adalah bergantian bahwa Al-Mukarram Kiai Haji Tengku Zulkarnain masuk menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia pada sebelumnya mewakili unsur dari Matlaul Anwar dan untuk periode tahun ini Matlaul Anwar langsung diwakili oleh ketua umumnya yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Syadili Karim dan demikian juga beberapa unsur yang lain yang di dalam periode 2020 2025 disamping NO dan Muhammadiyah tiga unsur ormas yang masuk formator yang dibilih secara musyawarah dan juga bergantian dari ormas-ormas yang ada itu ada syarikat Islam ada persatuan Islam ada terdia persi dari beberapa ormas yang menjadi penyokong yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia baik terima kasih Pak Asro Roniam telah bergabung bersama kami di Anusore nah kami nantikan seperti apa geberakan kepengurusan yang baru di MUI sampai dengan tahun 2025 nanti ya Mesa bus syarat penumpang rute Malang Probolinggo pagi tadi terjun ke Parit di Jalan Purwosari Probolinggo Jawa Timur akibat kecelakaan ini satu pengendara sepeda tewas di lokasi kejadian kondisi bus tentrem rute Malang Probolinggo rusak parah setelah menabrak sejumlah pohon trem besi yang berada di Jalan Raya Purwosari Warung Dowo Wonerjo Pasuruan kecelakaan bermula saat bus yang melaju dari arah selatan tiba-tiba oleng setelah menghindari pengendara sepeda angin yang hendak menyeberang pengemudi bus yang panik tidak dapat menguasai kendaraan hingga masuk ke sungai dan menabrak sejumlah pohon hingga tumbang kejadian kecelakaan jam 6.14 bisa dijelaskan kronologinya seperti apa kronologinya jadi ada negaraan bus dari arah Malang menuju Pasuruan sampai di TKP tidak bisa menguasai latih kendaraan pada saat ada sepeda kayuh menyeberang akibat peristiwa ini pengendara sepeda angin tewas di lokasi kejadian jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Sudarsono Pasuruan untuk diotopsi kasus kecelakaan kini ditangani unit lakalantas Polres Pasuruan dari Pasuruan Jakasamudera Ainews melaporkan Polisi menggerebek bengkel di Tangerang, Banten yang diduga sebagai tempat merakit motor untuk balap liar informasi selengkapnya kami hadirkan usai cedera berikut Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax